Itu ada yang namanya dipukulin, dipecahin barang-barang, dilemparin barang-barang, segala macem pernah. Jadi itu efeknya kayak trauma sampai saat ini juga kah? Oh iyalah, pastilah. Itu namanya trauma pasti ada. Dan yang saya belum tanyakan justru mungkin kepada anak-anak saya. Yang lebih terasa mungkin anak yang pertama ya. Karena waktu itu justru saya gak tau kejadiannya. Nah yang tau itu malah waktu itu manajer saya, dia dilaporin sama pembantu saya waktu itu, ART saya, bahwa anak saya itu sampai kabur ke bawah karena saking ketakutannya dengar kita teriak-teriak di dalam kamar. Karena kita selalu di dalam kamar ya untuk menyelesaikan kayak begitu gitu. Sampai anak saya nangis kabur ke kamarnya pembantu gitu. Itu kan suatu hal yang sangat tidak baik. Bisa memberikan trauma yang kurang baik sama anak itu kan sangat-sangat gak bagus lah gitu. Mungkin kalau saya bisa mengendalikan diri sendiri, manage emosi saya, bisa memperbaikilah apa yang kemarin meskipun itu pun trauma gitu. Dan itu terjadi maksudnya beberapa tahun sebelum akhirnya berbisah kan? Iya di tahun ke-2, enggak saya kan menikah kan 8 tahun. Di tahun ke-2 itu sudah mulai terjadi segala sesuatu itu. Untuk pemulihan trauma sendiri gimana? Ya saya merasakan bahwa itu, saya menerima semua itu sebagai pelajaran. Saya harus bisa menerima bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi supaya memperkuat saya, lebih memuatkan saya untuk sekarang dan ke-depan. Itu yang saya pelajari supaya saya bisa menerima. Supaya saya bisa tidak terlalu trauma dengan hal seperti itu. Dan saya lebih berhati-hati untuk sekarang dan ke-depan. Saya enggak perlu ingat-ingat terus, dendam terus sama hal itu gitu. Jangan, karena kalau seperti itu enggak akan selesai. Maksudnya 6 tahun mempertahankan, maksudnya bertahan dari... 8 tahun? Iya, kan dari tahun ke-2 gitu sampai terakhir. 6 tahun nanti misalnya. 6 tahun bertahan dengan hubungan yang bisa dibilang sakit ya mbak? Itu selain karena memang percaya kalau hanya maut yang bisa memisahkan, itu sampai akhirnya harus berpisah, kenapa itu mbak? Masa dibahas lagi, dulu google aja dah. Tapi itu traumanya masih adakah sampai sekarang? Masih nempelkah sampai akhirnya masih belum siap untuk berumah tangga? Ya itu dia, makanya kalau untuk masalah hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga, itu kan mempersatukan dua pikiran, ya kan? Dan kita itu sekarang kayak saya, saya udah enggak muda lagi. Dulu mungkin karena saya pengen buru-buru, ayo dong cepetan. Gue punya pasangan, gue nikah, gue punya anak, kan gitu. Nah kalau sekarang ini kan saya udah punya anak. Saya itu udah lebih berumur. Jadi makanya sampai sekarang mungkin ini salah satu alasan kenapa saya tuh enggak buru-buru nikah gitu. Kenapanya? Karena saya pengen benar-benar kalau sudah cocok banget, kalau sudah memang bisa dia yang memenuhi semua kekurangan saya, begitu pun saya bisa memenuhi semua kekurangannya bias. Kita bisa saling, apa ya, bersatu dengan, ya tidak, apa ya, tidak kayak kemarin gitu loh. Saya lebih teliti lagi. Itu makanya saya baru berani untuk melangkah ke tingkat yang lebih lanjut. Tapi kejadian itu masih teringatnya, Kak, habis sekarang, Kak? Ya pasti, pasti, pasti. Nah makanya saya kepengen, kalaupun pada saat nanti saya mendapatkan suami, itu benar-benar orang yang benar-benar yang tidak seperti itu. Karena ternyata setelah saya pelajari ya, setelah saya sudah umur segini, yang namanya karakter itu pasti akan terlihat di awal pun. Di awal pun kita berhubungan pasti akan terlihat. Karena karakter seseorang itu tidak akan, bukan tidak akan pernah berubah, tapi susah untuk berubah. Kita tidak bisa merubah karakter orang, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia kasar, dari awal pasti kita tahu, gitu. Nah dulu saya nggak mau dengerin. Sebenarnya orang tua saya, teman-teman dekat saya sudah pernah ngomong seperti itu, tapi saya nggak mau dengerin, itu salahnya. Jadi kalau sekarang saya lebih berhati-hati. Jadi tungguin aja undang andai saya. Kalau sudah yakin baru gue kawin, gitu. Terus ini ada pesan nggak sih buat para wanita khususnya? Iya, namanya berumah tangga itu pasti nggak gampang. Kita itu harus sangat-sangat siap, gitu ya. Jangan, oh iya karena kita saling cinta, terus abis itu kita langsung nikah. Nggak bisa begitu, karena cinta itu bisa memudar. Saya sudah membuktikan sendiri. Ya kan, pada saat kita sudah menikah, udah ikrar, meningkah pun kayaknya rasanya udah aman. Lu buat gue, gue buat lu, kan gitu. Itu namanya cinta udah bisa hilang. Nah, gimana caranya kita bisa saling merawat satu sama lain, menjaga satu sama lain, kita bisa kasih sayang satu sama lain. Itu yang penting sebenarnya dalam hubungan. Nah, kalau bisa sampai ada namanya KDRT atau apa, itu tadi yang saya bilang. Yang namanya sifat atau sikap karakter seseorang, itu sebenarnya bisa kelihatan dari awal. Jadi jangan tertipu sama promo dari awal, gitu ya. Kalau dari awal itu biasanya kita mempromosikan diri, kan kita baik, kita what care, kita apa lah, gitu. Nah, itu coba dilihat dalam waktu, jangka waktu yang, ya nggak bisa dibilang ya, setiap orang punya jangka waktu beda-beda. Pokoknya jangan gegabah lah itu, jangan keburu-buru juga. Nah, kalau sudah sampai dalam batera rumah tangga, sampai terjadi seperti itu ya, ya kita berusaha supaya kita saling komunikasi. Itu berusaha ya, saya nggak bilang itu gampang. Tapi kita berusaha saling komunikasi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dicapai ke depannya dalam satu hubungan rumah tangga. Saya nggak bilang itu gampang, bener-bener, pasti susah, gitu ya. Tapi kalau memang masih ada solusi, terutama semuanya diserahkan kepada Tuhan, coba dibisarahkan dulu, gitu. Jangan sampai langsung tiba-tiba, oh, oh, saling lapor atau apa, gitu. Semuanya bisa didiskusikan dulu, gitu, maksud saya. Oke, oke.